14 tahun setelah kemerdekaan Meksiko yang melepaskan diri dari Spanyol, Texas juga mengajukan kemerdekaannya dari Meksiko pada tahun 1835. Hal ini tentu saja tidak direstui oleh Republik Meksiko yang baru saja berdiri. Akhirnya masyarakat Texas pun melakukan pemberontakan yang dikenal dengan nama Revolusi Texas. Revolusi ini berlangsung pada tenggang waktu 1835 hingga 1836. Pertempuran Alamo selama 13 hari merupakan puncak dari Revolusi Texas yang mengukir sejarah kepahlawanan para pejuang Texas di waktu itu. Pemimpin tertinggi Meksiko yaitu General Antonio Lopez de Santa Ana memimpin langsung pengepungan benteng Alamo dan berhasil menguasainya pada 6 Maret 1836. Tak satu pun dari pasukan Texas yang selamat pada pertempuran Alamo tersebut. Kurang lebih 250 orang pejuang Texas gugur di sana sebagai pahlawan. Dan inilah The Alamo Cerita dimulai di sebuah acara opera di Washington DC. Acara itu dihadiri oleh General Sam Houston dan Kolonel David Crockett yang sudah menjadi anggota Parlemen Amerika Serikat di waktu itu. Pada kesempatan ini, General Houston yang sedang memperjuangkan kemerdekaan Texas dari Meksiko meminta Kolonel David untuk membantunya di sana. Dia bersedia memberikan 640 hektare tanah Texas sebagai imbalannya. Hal itu merupakan imbalan yang menggiurkan, bahkan bagi seorang senator sekalipun. David Crockett tentu saja harus mempertimbangkan tawaran dari Sam Houston itu. Beberapa waktu setelah itu di kota St. Philip di daerah Texas, General Sam Houston berdebat dengan Kongres Perjuangan Kemerdekaan Texas. Perdebatan mereka adalah tentang mempertahankan benteng Alamo dan daerah San Antonio yang baru saja dikuasai oleh para pejuang Texas. Suasana itu menjadi memanas sehingga Jacob Grant, salah seorang anggota Kongres, mencabut pisaunya. Namun Kolonel James Bui yang baru saja datang berhasil mendinginkan suasana dengan menantang Jacob Grant untuk menusuk Sam Houston dengan belati yang disodorkan pada Grant. Di masa itu James Bui amat disegani karena dia adalah orang yang sangat berpengalaman di medan tempur. Dia juga pernah membunuh seekor beruang sendirian hanya mengandalkan belati besarnya itu. General Houston sebenarnya bukan takut menghadapi prajurit Meksiko. Namun dia bisa mengukur kekuatan pasukan yang dipimpin oleh General Santa Ana tersebut. Dia ingin Texas resmi menjadi negara merdeka, bukan terlibat perang berkepanjangan seperti saat ini. Malam itu General Houston meminta Kolonel Bui untuk pergi ke benteng Alamo dan menarik mundur meriam yang disiapkan di sana. Sam Houston menyadari bahwa jika pasukan Meksiko kembali ke Alamo, mereka tak akan bisa mempertahankan benteng tua tersebut. Besokan harinya, Kolonel James Bui dengan beberapa relawan sampai di San Antonio de Bixar. Dia mengunjungi rumahnya yang telah kosong sejak kematian sang istri. Sementara di benteng Alamo, seorang Lieutenant Kolonel yang diutus oleh Kongres Texas untuk mempertahankan Alamo juga sampai di sana. Dia adalah Lieutenant Kolonel William B. Trevis yang membawa pasukannya untuk mempertahankan The Alamo. Begitu sampai di San Antonio, Trevis segera menuju The Alamo dan mempelajari situasi benteng yang sebenarnya memang sudah tidak layak itu. Di benteng, Trevis diberi penjelasan tentang situasi terkini oleh Kolonel James Neal yang menjadi penanggung jawab pasukan di sana. Namun Trevis menjadi terkejut ketika James Neal mengatakan bahwa dia akan meninggalkan San Antonio beberapa waktu dan memberikan komando pertahanan di sana kepada Trevis. Sungguh beban yang cukup berat buat seorang Lieutenant Kolonel yang baru saja dilantik dan belum punya nama untuk memikul tanggung jawab tersebut. Namun sebagai prajurit yang tangguh, Trevis hanya bisa berkata, Malam harinya William Trevis menemui Kolonel James Bui. Trevis mempertanyakan isu bahwa Kolonel Bui datang untuk menarik meriam-meriam yang ada di benteng. Trevis langsung menyatakan keberatannya tentang hal itu. Dia juga mengatakan bahwa Kolonel James Neal sudah meninggalkan San Antonio dan memberikan tanggung jawab pos The Big Star kepadanya. Trevis sekalian memprotes tentang beberapa relawan yang dibawa Kolonel Bui yang membuat keributan di San Antonio. Tak lama kemudian, Juan Sequin, seorang relawan berkebangsaan Spanyol yang bergabung dengan pergerakan Texas, datang melaporkan bahwa penjaga gerbang mendengar suara darab kaki kuda mendatangi mereka. Kolonel Bui lalu mengikuti Juan Sequin ke pinggir kota dan memantau situasi. Di sana mereka menemukan sekelompok orang bersenjata yang hendak memasuki kota. Ternyata yang datang adalah David Crockett dengan beberapa relawan yang dibawanya. Tawaran Jenderal Sam Houston padanya ketika di Washington DC ternyata sangat menggiurkan sehingga dia mengumpulkan beberapa orang relawan dan menuju San Antonio. Masyarakat San Antonio menyambut senang bergabungnya David Crockett bersama mereka. David adalah kekuatan yang tak bisa diremehkan. Dia seorang penembak Jitu dan mempunyai keberanian yang luar biasa. Kedatangan David ke San Antonio memberi dukungan moril yang luar biasa bagi para prajurit dan relawan yang ada di sana. Sementara di sisi lain, Jenderal Antonio Lopez de Santa Ana beserta pasukannya ternyata sedang bergerak menuju San Antonio de Bixar. Mereka menangkap dan membunuh orang-orang yang mereka cap sebagai pemberontak di sepanjang jalan yang mereka lalui. Jenderal Santa Ana adalah seorang diktator yang kejam dan tak segan-segan membunuh semua lawan-lawannya walaupun itu hanya rakyat biasa. Kembali ke San Antonio, malam itu masyarakat dan tentara berpesta. David Crockett menghibur mereka dengan kebolehannya memainkan viola. Selain seorang petualang dan petarung yang tangguh, David juga adalah seorang maestro viola. Permainannya sungguh memukau. Bahkan dia bisa menirukan cuitan burung dengan gesekan bow-nya. Namun terjadi perselisian di tengah festa tersebut. Kolonel James Bui mendatangi Travis dan memarahinya karena Travis menangkap dua orang anak buah sang kolonel. Perselisian itu hampir saja menjadi adu otot. Jika David Crockett tak berusaha memisahkan mereka. William Travis selalu mengajukan pemilihan suara tentang siapa yang berhak memimpin di San Antonio selama pendudukan tersebut. Tapi kenyataannya bahkan prajuritnya sendiri tak mau memilih Travis. Justru hampir semua tentara dan relawan mengangkat tangan dan menyetujui kolonel James Bui yang akan memimpin mereka. Namun William Travis mengatakan bahwa Bui boleh memimpin relawan. Sedangkan tentara tak mungkin dipimpin oleh Bui yang hanya merupakan relawan di sana. Keesokan paginya, penduduk San Antonio dikejutkan oleh bunyi lonceng tanda bahaya dari benteng. Ketenang kolona Travis yang merupakan penanggung jawab benteng tersebut pun segera berlari ke sana dan melihat situasi. Sesampainya di benteng, Travis dan James Bui terkejut melihat barisan tentara Meksiko yang luar biasa banyak sedang menuju ke arah mereka. Para pejuang itu segera memobilisasi penduduk untuk masuk ke dalam benteng guna mendapat perlindungan dari serangan yang akan dilakukan oleh tentara Meksiko. James Bui juga bersiap-siap walaupun sebenarnya dia dalam kondisi yang tidak sehat. Sementara itu sebagai tentara resmi, Lieutenant Kolonel William Travis membuat surat yang ditujukan pada pasukan pejuang di luar San Antonio untuk mengirimkan bantuan karena mereka harus menghadapi kekuatan besar dari pasukan Meksiko yang berjumlah hampir 3.000 orang. Pasukan itu dipimpin langsung oleh Jenderal Antonio Lopez de Santa Ana. Kolonel James Bui yang sadar kekuatan mereka tak berimbang, berusaha mengajukan perdamaian. Akan tetapi ketika Travis mengetahui hal itu, dia menjadi marah karena sebagai prajurit yang bermaktabat, kata menyerah tidak ada di dalam kamusnya. Dia lalu memerintahkan pasukannya menembakkan meriam. James Bui segera kembali ke Benteng untuk mencari Travis dan memarahinya. Namun sebenarnya tindakan William Travis tidaklah terlalu bisa disalahkan. Karena jawaban dari pihak Santa Ana sudah dipersiapkan untuk menolak berdamai dan menyuruh mereka menyerah tanpa syarat. Tak ada pilihan lain bagi para pejuang kecuali berperang sampai titik darah penghabisan. Namun sayangnya penyakit James Bui justru kambuh di saat yang tidak tepat. Kondisi kesehatannya mulai menurun. Dia menderita pneumonia kronis yang selalu menggerogoti paru-parunya dari hari ke hari. Sementara itu pasukan Jenderal Santa Ana tak langsung menyerang De Alamo. Ini adalah salah satu gaya dari sang diktator. Dia sudah mengetahui bahwa lawannya bukanlah suatu masalah besar. Dia tak ingin langsung menghancurkan musuh, tapi terlebih dahulu menyiksa mereka dengan rasa takut. Menjelang malam, pasukan Meksiko malah memainkan musik seperti mengadakan sebuah perayaan. Terusnya musik dimainkan, serangan pertama pun dimulai. Pagi harinya pasukan Meksiko kembali pamer kekuatan. Mereka berbaris memperlihatkan jumlah mereka yang lebih banyak dan mereka juga sudah memindahkan posisi Meriam menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Tapi Jenderal Santa Ana memerintahkan prajuritnya untuk memindahkan Meriam tersebut lebih dekat lagi. Seorang perwira mengatakan akan berbahaya jika mereka bergerak lebih dekat lagi karena David Crockett yang terkenal sebagai penembak Jitu berada di dalam benteng. Hal itu membuat Sang Jenderal naik pitam. Dia maju beberapa langkah ke depan. Dan benar saja. Sebuah peluru melesat di atas bahu Sang Jenderal. Beruntung kali ini David melesat, sehingga peluru itu hanya menggores bahunya. Santa Ana menjadi marah dan memerintahkan serangan balasan. Sebuah Meriam menembak tepat di tengah De'Alemo. Untungnya proyektil itu tidak meledak. William Travis segera memotong sumbu proyektil dan membawanya ke atas benteng serta menyuruh pasukannya mengembalikan proyektil tersebut. Namun para pasukan itu cuma melongo karena meragukan perintah Sang Lieutenant Kolonel. James Bui lalu menimpali dan menyuruh semua orang agar mengikuti perintah Lieutenant Kolonel Travis. Terangan balasan itu cukup membuat pasukan Meksiko di garis depan menjadi porak-poranda. Sementara itu surat yang dikirimkan keluar benteng sampai pada Jenderal Sam Houston. Namun Sang Jenderal berpikiran lain. Dia lebih cenderung memperjuangkan kemerdekaan Texas dengan caranya terlebih dahulu daripada kembali ke San Antonio dan bergabung dengan para pejuang di benteng. Sebenarnya alasan Sang Jenderal mengirim James Bui untuk mengambil Meriam yang ada di sana adalah karena dia dari awal sudah memperhitungkan bahwa De'Alemo tak layak untuk dipertahankan. Karena sudah enam hari suratnya tak mendapat jawaban, kali ini Lillian Travis memerintahkan Juan Sequin yang berdarah Meksiko untuk menyampaikan surat susulan yang mana surat itu harus diserahkan langsung kepada Jenderal Sam Houston. Di sisi lain, kesehatan James Bui semakin memburuk. Dia mulai menggigil dan tak sadarkan diri. Malam itu juga Jenderal Houston merencanakan pergerakan berikutnya. Dia berencana bergabung dengan Kolonel Venin yang saat ini sedang berada di Goliath dan John Forbes dari Colorado. Kemudian mereka akan kembali bersama 2.000 orang ke Alamo dari sisi barat dengan kekuatan penuh. Di San Antonio, pasukan Meksiko kembali mendekat ke Benteng. Perang bedil-bedilan pun dimulai. Namun itu ternyata hanya serangan gertakan dan mereka kembali mundur ke belakang. David Crockett lalu keluar dari Benteng dan membakar gubuk-gubuk di luar Benteng yang berkemungkinan bisa dijadikan tempat bersembunyi bagi pasukan Meksiko. Malamnya parade musik kembali digelar dan setelah itu serangan berikutnya pun dimulai. Jenderal Santa Ana benar-benar mempermainkan emosi para pejuang tersebut. Dia tidak langsung menyerang tapi memberikan sok terapi setiap malam dengan serangan-serangan cannon dalam jumlah yang ringan. Tujuannya bukan untuk menghabisi tapi untuk menghancurkan kepercayaan diri para pejuang tersebut. Keesokan harinya, Juan Sequins sampai ke perkemahan Jenderal Houston. Namun Sequins dan Kolonel Nell yang juga sudah bergabung di sana tak bisa memaksa Jenderal Houston untuk kembali ke Alamo. Sam Houston tidak akan menyerang Santa Ana jika dia tak yakin dengan kemenangannya. Karena begitu mereka dihancurkan maka hancurlah kesempatan untuk memerdekakan Texas. Bahkan Juan Sequins pun diperintahkan untuk bergabung dengan pasukannya dan tak perlu lagi kembali ke Alamo. Sementara itu seorang gypsy yang mencoba mengobati James Bui mengatakan bahwa penyakitnya sudah teramat parah. Dia tak sanggup menyelamatkan Bui. Dan menurut sang gypsy, satu kebaikan jika James Bui bisa gugur di Alamo sebagai pejuang. Di base camp pasukan Meksiko, Santa Ana mulai merencanakan serangan besar untuk menghabisi para pejuang tersebut. Dia memerintahkan anak buahnya membuat pengumuman bagi orang-orang Meksiko yang berada di dalam benteng maka mereka akan diberi kesempatan keluar dari sana dan menyerah dengan damai. Kesokan harinya begitu hal itu diumumkan banyaklah penduduk asli Meksiko yang meninggalkan benteng. Hari itu juga, Vietnam Kolonel William Travis yang menyadari bahwa serangan besar akan datang memberi sambutan kepada para pejuang Texas. Di sini dia mengatakan bahwa tak akan ada pasukan yang datang membantu mereka. Travis mengizinkan bagi siapa yang ingin meninggalkan Alamo karena dia tak yakin bahwa mereka bisa memenangkan pertempuran ini. Namun bagaimanapun juga, disinilah kesempatan buat mereka membuktikan bahwa mereka adalah patriot sejati. Semua orang terdiam, tak ada sorak-sorai dan tak ada tepuk tangan. Tapi semuanya punya tekad yang sama untuk memperjuangkan keyakinan mereka tentang Republik Texas yang mereka cita-citakan. Setelah itu, Travis menemui Kolonel Bowie dan mengatakan bahwa dia bisa mengeluarkan Bowie dari benteng. Namun James Bowie tak menginginkan hal itu. Menjelang malam, pasukan Meksiko kembali memainkan musik mereka. Namun kali ini, David Crockett tak tinggal diam. Dia mengeluarkan biolanya dan memainkannya dari atas menara benteng. Malam itu, General Santa Ana mengadakan pertemuan dengan para perwira dan mengatakan bahwa semua orang di Alamo harus dibinasakan. Jam 2 dini hari, tanggal 6 Maret 1836, serangan pasukan Meksiko pun dimulai. Mereka mengepung di Alamo dari semua sisi. 3.000 prajurit merangsek maju memasuki benteng. Mereka mengepung berubah ! Mereka mengepung jatuh 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 berubah ! jatuh berubah ! Serangan itu menewaskan semua orang kecuali David Crockett. General Santa Ana masih menghargai nyawanya dan memberikan kesempatan pada Crockett untuk memohon padanya. Namun David Crockett adalah pahlawan yang sudah punya nama besar, menyerah tak ada di dalam kamusnya. Dalam kondisi terikat dia malah mengatakan pada penterjemah, Ketika penterjemah menyampaikannya pada Santa Ana, sang jenderal menjadi sangat murka dan tamatlah riwayat David Crockett yang legendaris. Setelah menghabisi DLMO, jenderal Santa Ana meneruskan perjalanannya untuk menghabisi pasukan Sam Houston. Dia membagi pasukan menjadi beberapa bagian dan berpencar untuk mencari keberadaan sang jenderal. Sementara itu, jenderal Houston yang terus menghindari pasukan Meksiko mendapat kritikan dari para bawahannya. Banyak yang meragukan kemampuan sang jenderal dalam memimpin mereka. Namun, sang Houston menceritakan bagaimana cara jenderal Wellington mengalahkan pasukan Napoleon yang lebih besar. Dan kisah itu menjadi sebuah inspirasi bagi Sam Houston. Dia berencana menunggu Santa Ana memecah pasukannya. Sampai suatu hari, kesempatan itu pun tiba. Dari seorang kurir Meksiko yang mereka tangkap, mereka mendapat berita bahwa Santa Ana berada tak jauh dari posisi para pejuang itu dengan jumlah pasukan yang lebih kecil. Kesempatan itu segera dimanfaatkan oleh jenderal Houston untuk menyerang balik. Pada tanggal 21 April 1836, Mereka menyerang pasukan Santa Ana yang sedang berkemah di daerah terbuka di pinggir sungai San Jacinto. Terima kasih telah menyerang balik. Pertempuran itu dimenangkan oleh para pejuang Texas hanya dalam 18 menit. Mereka juga berhasil menangkap Jenderal Antonio Lopez de Santa Ana. Namun, Jenderal Houston tak membunuhnya. Dia menukar nyawa Santa Ana dengan pernyataan kemerdekaan Texas secara resmi dari Antonio Lopez de Santa Ana sebagai Presiden Meksiko di waktu itu. Dan sejak hari itu, Texas resmi menjadi sebuah negara sendiri. Sampai disini dulu bahasan sinema kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada video-video basi berikutnya. See you guys! Terima kasih telah menonton!